Pemirsa setelah lama menghilang di tangan Gubernur Anies Baswedan, Becak rencananya akan kembali hadir di Ibu Kota. Nasib Becak memang mengalami pasang surut. Apakah Becak masih layak untuk melayani warga Ibu Kota? Berikut laporan khas redaksi. Nasib Becak selalu berubah-ubah, tergantung kebijakan pemimpin Ibu Kota. Berganti pemimpin, berganti pula kebijakan transportasi tradisional roda 3 ini. Dalam rencana Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan berniat mengembalikan Becak. Becak rencananya hanya melintas di jalan-jalan kampung dan bukan jalan utama. Ini bukan kebijakan mendatangkan Becak. Ini adalah kebijakan untuk mengatur Becak yang senyatanya ada di Jakarta. Dan selama ini mereka kejar-kejaran. Kasian hanya menjadi korban. Kita akan atur di tempat-tempat yang memang warganya merasa membutuhkan. Saat ini eksistensi Becak masih bisa terlihat di kawasan Petak Sembilan Jakarta Barat. Becak masih menjadi moda transportasi jarak pendek yang mayoritas digunakan pedagang dan pembeli di kawasan Pecinan. Dari tahun 97 saya mulai narik Becak itu yang asli. Tapi tahun 98 dikusur, dihapus, dikarukin. Semenjak Ibu Presiden Ibu Mega jadi tuh, dihapus. Tapi tetap menarik di sini? Tetap, tapi dibikin ini, gerobak. Dulunya kan yang gak ada kapnya. Hal senada diutarakan penarik Becak lainnya. Tapi kalau mereka gak ada, kasihan juga sih ya. Penghasilin dari mana, ya kan? Apalagi banyak wojek lagi sekarang. Rencana menghidupkan kembali Becak untuk melayani kebutuhan kaum ibu dan pedagang di pasar tradisional. Target lainnya adalah melayani kebutuhan di tempat-tempat wisata. Dalam perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, keberadaan Becak sudah dilarang. Becak itu menggunakan tenaga manusia. Kalau becak-becak yang masih ada sekarang di beberapa lokasi perkampungan di Jakarta Utara, Jakarta Barat, itu becaknya dikayu oleh pengemudi becak yang umurnya sudah tua-tua. 40-50 tahun ya. Nah, itu dengan penghasilin yang sangat kecil. Jika kini berniat mengembalikan beca, kebijakan Pemprov DKI ini tentu mengundang pertanyaan. Pasalnya, saat ini di jalan-jalan sempit di ibu kota sudah dilayani bajakit. Hasil peremajaan bemo serta ojek online. Tim Liputan Transmedia.